So guys, kali ini kita bakalan ngerakit PC Beneran ngerakit ya, nggak cuma nge-review doang Kali ini kita bakal ngerakit PC seukuran router doang Hai, welcome back to Vanity Solution Bersama saya Bayu dan kali ini kita akan merakit sebuah PC yang cukup mini Cukup kecil sehingga bisa kita sebut ini ukurannya cuma seukuran router Bahkan bisa ketipu kali ya, bisa dikira, wah ini router jangan-jangan Anyway, ini adalah sebuah mini PC datangnya dari Asrock X300 yang Jupiter Memang ada yang X300 doang, yang mana dia seukuran power supply Malah ya hampir mirip power supply sih segini ya kira-kira Dan ini versi yang lebih barunya, yang mana ini lebih tipis, keluarnya lebih tipis Mirip-mirip kayak DVD player zaman dulu lah ya Dan juga kalau sekarang kayak router, tapi lebih ke arah DVD player Yes, anyway, pokoknya kita akan langsung perkenalkan untuk barang-barang yang kita akan gunakan kali ini So, inilah PC yang akan kita rakit kali ini Ini adalah X300 Jupiter dari Asrock Ya, kayak gini, gini doang ukurannya ya Kecil Dan ini sebetulnya untuk cara merakitnya sendiri pun juga terbilang cukup simple Gak terlalu rumit ya Untuk isiannya sendiri, disini ya udah pasti udah ada motherboard Sudah ada power supply dan juga tersedia untuk slotnya disini menggunakan SSD Yang mana disini kita akan pakai SSD ini Team Group MP33 SSD 512GB Ini adalah SSD M.2, PCIe, Gen 3 Dan kemudian kita juga ada RAM-nya disini Yang mana kita menggunakan RAM SODIMM atau yang pendek Kita nggak pakai yang panjang alias LongDIMM Disini kita pakai SODIMM Sama disini juga pakai RAM dari Team DDR4 16GB untuk satu piece-nya Jadi kita akan pakai 32GB dengan 3200MHz Well, pertama kita akan coba bongkar ya Untuk yang pertama akan kita buka seperti apa isi dari X300 ini Dan disini sebetulnya gampang ya Kayaknya nggak perlu deh Nggak perlu pakai obeng Pakai tangan aja bisa disini ya Disini cuma ada dua untuk bautnya Oh iya, disini ada dua slot ya Untuk antena Yang mana ini sudah ada antenanya Yang mana membuat PC ini Kalau saya bilang mirip banget sama router Makanya saya bilang ini PC kayak router ya Tapi ini memang terbilang kecil-kecil powerful Karena, oh iya tadi belum disebut ya Untuk prosesornya Untuk prosesornya Disini kita pakai prosesor dari Ryzen 5 5600G Yang mana untuk prosesor itu sendiri Sudah sangat powerful ya Bahkan nanti akan kita lihat ya Ketika dalam tahap pengujian Saat ini kita akan mencoba merakit Simple Ini ditarik ya Nah ini untuk bukanya juga gampang Tinggal di slide gini aja Sudah kebuka Gitu doang Sesimpel itu Dan untuk isiannya ya seperti ini aja Mungkin untuk kekurangan ya Bisa saya bilang Untuk kekurangannya Disini nggak bisa pakai fan yang macam-macam Disini cuma bisa pakai fan bawaan Karena ukurannya juga yang kecil Jadi terbatas untuk spacenya Dan juga kita Yang pastinya sudah disediakan heatsink Ini heatsink yang akan kita gunakan Ini heatsink bawaan ya Dan untuk pemasangannya disini Kita akan memasang slot RAM-nya dulu Jadi slot RAM-nya ada di bawah sini Oke pertama-tama kita akan langsung pasang untuk RAM-nya ya Sekali lagi karena ini cukup simple Disini kita hanya pakai sodim ya Ukurannya cuma segeri doang Ibarat kata nih ya Kasarannya ini kayak kita lagi Ngerakit laptop kali ya Bisa dibilang Oke untuk langkah berikutnya Disini kita akan memasang SSD NVMe Yang sudah kita persiapkan Yang mana ini tadi dari tim yang 512 Dan untuk pemasangannya juga sama Simple Jadi ibarat kata ya Kalau kita ngerakit ini Itu sama Gak sama sih Hampir mirip kalau kita ngerakit laptop Cuman bedanya disini Bisa dibilang ada Untuk soket prosesornya Disini untuk slotnya disini Ada plate-nya Disini adalah untuk Kalau misalkan kita pakai yang SSD SATA Sesimpel itu Selesai Dan setelah ini ya Kita akan langsung masuk pada pemasangan prosesor Jadi prosesornya kita pasang terakhir-terakhir ya Karena dia ini sekalian masang heatsinknya Yang mana itu akan menutupi Kurang lebih posisi dari RAMnya sendiri Makanya tadi kita pasang RAMnya dulu Kemudian SSD Sebelum SSD gak apa-apa sih Biar lebih enak aja spacenya Biar lebih lebar ya Kita kembalikan untuk fannya Nah untuk posisi heatsinknya sendiri Kurang lebih akan seperti ini Kita coba aja kira-kira dulu ya Kira-kira begini Dan kita akan langsung coba Pasangkan untuk prosesor kita Kali ini Yang menjadi sumber Kepowerfulan dari PC ini ya Di sini kita pakai Ryzen 5 5600G Untuk proses pemasangannya pun juga ya sama sih Gak ada yang beda Ini akan kita pasang seperti ini aja Oke masuk Selesai Simple Kemudian kita apply untuk thermal paste-nya Jangan lupa Kita apply segini aja dulu Semoga pas ya Di sini akan kita lakukan Pengaplikasian thermal Secara merata Oke setelah kita apply Untuk thermal paste-nya Yaudah kita tinggal Pasangkan aja Untuk heatsinknya Seperti itu Bisa saya bilang ya Untuk pemasangannya sendiri Itu terbilang Sangat-sangat simple Jadi kita hanya perlu Satu sisi aja Satu arah aja Gak perlu bolak-balikin Posisi Dan Selesai sudah Untuk Meraki PC Kecil ini Yang cuma seukuran router ini Kita akan pasangkan kembali semuanya Seperti sedia kalah Kemudian kita akan coba Untuk lihat fiturnya Yang ada pada PC ini sendiri Cara masangnya Ya sama aja Selesai Gitu dong Sesimpel itu Jadi buat temen-temen nih Misalkan masih baru ya Dalam dunia merakit Kalian gak perlu takut sih Gampang kok Ngerakit PC yang Kecil-kecil kayak gini Gak akan serumit Kalau misalnya kalian Ngerakit PC Dengan ukuran ATX Atau yang ukuran medium Atau ya PC pada umumnya lah ya Kembali lagi Itu terserah kalian Kalian lebih suka yang gimana Memang Kelemahannya Pada PC seperti ini adalah Kalian hanya bisa mengandalkan Apu Kalian Tidak bisa Mengandalkan GPU Karena memang Slopnya yang tidak ada Karena hanya segini Sekecil Sekecil router Oke Setelah ini kita akan Pasangkan untuk Antenanya Ya ini tersedia Dua di belakang Untuk colokannya Itu pakai colokan yang kecil Jadi memang sudah disediakan Dari Asrock ini sendiri Dan seperti ini Kira-kira tampilan Setelah jadinya Benar-benar router Enggak sih Oh ya kalau teman-teman ngenotis Ini dari tadi ada apa sih Ini ya Ini adalah untuk Berdiriin dari PC ini sendiri Kalian bisa mount ini Di sini Sehingga posisinya berdiri Kurang lebih Seperti ini Dan beres Kira-kira seperti ini Dan untuk Slot dari Display-nya Di sini ada HDMI Kemudian ada juga Display port Dan juga ada VGA port Kemudian untuk di depan Di sini sudah ada Dua slot USB Dan juga Dua slot Untuk Type C Dan untuk speaker Juga ada di sini Dan juga Untuk Mikrofonnya Power Dan Itu aja Ringkes Gak ribet Bisa dibawa kemana-mana Mungkin Akan jadi masalah Kalau dibawa kemana-mana Monitornya juga harus dibawa kemana-mana Masih Well anyway Kurang lebih seperti ini aja Untuk Ngerakitnya Setelah kita merakit Kita akan langsung masuk Untuk tahap pengujiannya Di sini kita akan menguji Seperti biasa Untuk game Dan juga akan sedikit menguji Dari Mungkin di Cinebench Dan juga 3DMark Anyway Gak usah kelamaan Kita akan langsung masuk Untuk pengujiannya Oke Kali ini kita sudah masuk Untuk tahap pengujian Pada Rakitan Mini PC ini Dan kita juga sempat melakukan Pengujian secara offline Pada 3DMark dan juga Cinebench Mungkin akan kita lihat Untuk yang pertama Di sini kita melakukan pengujian Pada Cinebench R23 Nah untuk Cinebench R23 ini Di sini kita bisa mendapatkan Skor yang cukup baik Pada Yang pertama Yaitu pada multi-core Pada pengujian multi-core Di sini kita bisa mendapatkan 10.193 poin Kemudian Dilanjut pada Single-core Di sini kita bisa mendapatkan Poin yang Ya lumayan bagus Di sini kita bisa dapat 1439 Dan next Untuk pengujian pada 3DMark Di sini kita bisa dapat Skor yang cukup baik Pada CPU testnya Mungkin untuk GPU test Di sini kita skip ya Karena di sini kita cuma pakai Apu Nah untuk CPU skornya sendiri Di sini kita bisa mendapatkan 6442 poin Oke Kayaknya itu aja Nggak usah panjang-panjang Kita akan langsung masuk Untuk pengujian game yang pertama Di sini kita akan nyobain Game Shadow of Tomb Raider Oke sekarang kita sudah ada di Shadow of Tomb Raider Untuk settingannya Di sini kita pakai 1080p Dan mungkin kita akan Cobain di 1080p Untuk game-game berikutnya ya Dan untuk Grafik settingnya Presetnya di sini kita pakai Yang lowest Atau yang paling kiri Alias paling rendah Di sini kita akan langsung Masuk aja Untuk pengujian benchmark Nah untuk hasil awal Di sini memang Masih kita di suasana Yang cukup gelap Masih belum ada cahaya Dari environmentnya Dan untuk hasilnya Di sini masih mendapatkan 30-an fps ya Lebih tepatnya 33 fps sih Kita akan tunggu Sampai masuk ke scene Yang berikutnya Dimana udah keluar matahari Dan disitu kelihatan Apakah di sini ada penurunan Atau akan stay Di angka 30-an ini Dan ternyata Untuk environment Yang cukup rumit Di sini ada penurunan Hingga 26 fps tadi ya Terlihat Tapi tetap Untuk average-nya Di sini masih di angka 30-an fps Dan juga untuk suhunya Di sini terbilang cukup tinggi ya Di sini kita bisa menyentuh Angka 81 derajat Ya mungkin gak terlalu parah sih Masih aman Aman aja Di angka 80-an ini Bahkan ini turun ke 78 Ya kita gak menutup mata Karena ini mungkin Mini PC yang Untuk fan-nya sendiri Atau fan bawaannya sendiri Itu juga terbilang kecil Seperti fan laptop Tapi ya gak Separah itu lah ya Intinya ini masih kuat Masih bisa Nah di sini malah ada Peningkatan fps Di angka 43 fps Kayaknya kita tunggu aja Sampai nanti keluar Hasil dari benchmark ini Oke untuk hasil benchmark Di sini sudah keluar Dan seperti yang tadi kita lihat Untuk average fps-nya Ya bener Kita ada di angka 30-an fps Lebih tepatnya Ada di angka 32 fps Well untuk Shadow of Tomb Raider Di sini masih playable ya Dengan settingan yang lowest Dengan 1080px At least Kalau mau naik lagi fps-nya Turunin aja Resolusinya ke 720px Oke next Kita ada di game Horizon Zero Dawn ya Di sini kita akan coba Intip untuk settingannya Dan di sini kita pakai 1080px Sama dengan Grafik preset-nya Yang low Kita rata kirikan semua Dan ternyata Ya untuk fps-nya sendiri Terbilang gak playable Karena ada di angka 19 fps Bahkan untuk suhunya sendiri Itu bisa menyentuh Angka 94 derajat Celcius Agak bahaya nih ya Karena udah menyentuh Angka 90 ke atas Dan mungkin Gak tau Kedengeran atau enggak Dari temen-temen Ini suaranya juga Agak kenceng ya Karena ya Ini untuk Prosesnya sendiri juga berat Mungkin akan coba Kita kurangi ya Untuk resolusinya Kita coba cari aman aja dulu ya Karena kayaknya saya gak berani Untuk memaksakan Di angka 80 ini Kita coba turunkan Ke 720 dulu ya Oke sekarang kita ada Di 720 Nah untuk Suhu dari PC ini sendiri Sudah ada penurunan Yang darinya 94 Sekarang ada di angka 84 celcius Kemudian untuk fps-nya Juga ada peningkatan Dari yang tadinya Itu 19 20 sekarang Ada di angka 35 fps Yang mana itu Sudah terbilang Playable Sehingga untuk game ini sendiri Sebetulnya masih playable Dengan Rakitan ini Dengan PC ini Hanya saja Kalau misalkan Penggunaan dari Resolusinya sendiri Itu paling aman Di angka 720 ya Nah ini bahkan Menyentuh angka 40 fps nih Ini udah bagus banget Ini untuk Ukuran PC yang Mini kecil Mungil gini Tapi gahar juga Performanya Bisa nyampe Angka 40 nih Hanya dengan Menurunkan resolusinya Tadi yang ada Di 1080 ke 720 Turunin lagi Harusnya bisa lebih tinggi Oke kayaknya Jadinya Untuk pencobaan berikutnya Akan diturunin ya Untuk resolusinya Karena tadi Kita ada di 1080 Dapet 30 di Shadow of Tomb Raider Dan di Horizon Zero Dawn Kita pakai 1080 Malah ada turun Di angka 19 fps Dengan temperatur Dari PC ini Yang cukup tinggi Yaitu 94 Sedangkan sekarang Hanya menituh 81 Oke Kita akan coba Next Di game berikutnya Dan mungkin Kita akan pakai Settingan 720 nih Sekarang kita sudah ada Di game Dome Eternal Dengan settingannya Yang tadi sudah saya bilang Kita pakai 720 aja Dengan Overall presetnya Kita pakai yang low Bener-bener low Rata kiri semua ya Kita main aman aja So far Kita ada di 92 fps Dengan Temperatur 82 Derajat Celcius Kayaknya kita akan langsung Masuk untuk Gameplaynya Kita akan lihat Seperti apa performanya Dari rakitan ini Oke sekarang kita ada Di gameplaynya Dari Dome Eternal ini Dengan fps yang sekarang ini Ada di angka 60 hingga 70 fps ya Bisa teman-teman lihat Mungkin akan kita Baru kelihatan bangetnya Ketika kita sudah Ada pada Area yang lebih Luas lagi sih ya Tunggu aja dulu Oke sekarang kita ada Di fighting yang lebih luas Di sini untuk fpsnya Juga masih sama Di angka 60 70-an Dengan Ya ini stabil ya Performanya Nggak naik turun Masih ada di 67 75 Ya Nggak ada turun Di bawah 60 Dan nggak ada peningkatan Hingga di atas 80 Jadi untuk Game Dome Eternal ini sendiri Untuk performanya sendiri Itu sudah bagus Di settingan 720 Ini mungkin Untuk game di 1080 Itu masih bisa ya Meskipun Nggak akan sebagus Di 720 Ya itu Emang Pro Contra ya Dari teman-teman Lebih suka yang mana Lebih suka gambar yang Lebih tajam Atau Gambar yang Alakadarnya Tapi fpsnya bagus Kayak gitu ya Oke Untuk Dome Eternal Di sini sudah bagus Kita akan coba lanjut Untuk game yang berikutnya Sekarang kita ada di game Assassin's Creed Valhalla Untuk resolusinya Di sini kita pakai 720 Ya Kalau lagi kita nggak pakai 1080 Demi keamanan Kenyamanan bersama Dan untuk Grafik presetnya Di sini kita pakai low Semuanya di low kan ya Sehingga di sini Untuk VRAMnya Di sini kita bisa menyentuh Angka 2,6 GB Dan So far Untuk Temperatur masih aman 82 Kita akan langsung masuk Ke pengujiannya Di sini kita Pakai benchmark Saja Dan di sini kita masuk Pada pengujian benchmark Di sini untuk Hasilnya Terlihat cukup bagus ya Sementara ini kita ada Di angka 38 39 fps Dengan Temperatur di angka 86 derajat celcius Dan di sini ada Peningkatan Hingga 43 fps Bahkan 45 sih Kita tunggu Sampai kita Mendapatkan result Di akhir Untuk sementara ini Kita masih ada di angka 45 fps Yang terbilang juga Cukup bagus ya Ini masih di 720 Kalau misalnya kita naikin Ke 1080 Kemungkinan kita Akan masih bisa main Dengan Kemungkinan FPS nya ada di angka 20 hingga 30an fps Well mungkin Kurang cukup bagus ya Tapi Ya itu tadi Tergantung dari kalian Maunya gimana Gambar lebih bagus Atau fps lebih bagus Kalau mau fps lebih bagus ya Sedikit berkorban pada gambar At least Di rakitan seperti ini Itu kita udah bisa main Game-game triple A ya Kita cobain dari tadi Game triple A nih Dan ternyata semuanya Masih bisa ngatasi Di sini ada peningkatan Hingga 48 fps Cukup bagus ini Seterlagi akan keluar Untuk result nya Dan kita lihat Apakah terbilang cukup baik Kalau misalkan Kita menggunakan settingan Seperti ini Dan ternyata ya Bagus Bagus banget Karena kita ada di angka 43an fps ya Untuk averagenya Min to max nya Dari 4 sampai 144 Well Kayaknya untuk pengujiannya Kita udah cobain beberapa game Dan hasilnya juga Terbilang sangat memuaskan Karena playable semua Mungkin tadi kita agak Terkejut sedikit Pada game Horizon Zero Dawn Karena fps nya ada di angka 19 Dengan temperatur Menyentuh angka 94 Cukup bahaya sih Tapi kita turunkan Ke 720 dan ternyata Masih playable Di angka 30 fps Dengan temperatur nya Hanya di angka 80 hingga 84 4 derajat celcius Sehingga tidak ada Terjadinya overheating ya Pada rakitan ini Meskipun ini mini Meskipun ini semua Masih pakai bawaan Tetapi untuk hasilnya Performanya Itu udah gahar banget sih Ini keren banget sih Untuk rakitan ini Jadi buat teman-teman Yang merasa tertarik Untuk merakit mini PC Kayaknya kalian gak usah ragu lagi ya Kita di awal juga sudah Mencoba untuk merakit Secara sederhana Dan memang gak terlalu rumit Untuk merakit PC ini sendiri Sangat-sangat user friendly Saya bilang ya Ini gampang banget Dan juga untuk performanya Ternyata juga sebagus itu Gitu loh Dengan kita menggunakan Ryzen 5 5600G ini Well Untuk kesimpulannya Mini PC ini Sangat worth it Sangat bagus Dan cocok Buat teman-teman Yang misalkan Gamers-gamers E-Sport Atau mungkin Triple E Yang masih gak terlalu Memfokuskan pada grafik Yaitu hanya pada FPS Atau mungkin playable aja Itu masih sangat worth it Buat kalian Oke Kayaknya kita sudah di pengunjung Pada video kita kali ini Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton video ini Hingga akhir Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan Video-video terbaru dari kami Dan jika kalian tertarik Untuk merakit PC Di One IT Kalian bisa langsung kunjungi Semua marketplace yang ada Di kolom deskripsi Di bawah ini Sekali lagi terima kasih Mohon mohon maaf Bila saya ada salah kata Saya Bayu pamit Undur diri And Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax